ini sahabat pola pukat yang udah mengeluarkan bunga ya walaupun tidak terlalu banyak gitu ya ini usia hampir tiga tahun sebenarnya bahkan tergantung bibit yang kita tanam sih awal mulanya ya ada yang bikin yang bikin besar gitu ya karena kalau memang dua tahun misalkan tidak kita boleh dibuahkan tergantung sebenarnya tergantung bibit yang pertama waktu kita tanam kalau bibitnya memang kecil ya mungkin kurang lebih di atas 4 tahun layak kita harus siap kita buatan kalau bibitnya udah besar dipilih terbaik batangnya udah gede udah keras udah seperti batang yang sudah rapit jadi tanam juga enggak lama sih dan untuk siap dilatih berbuahnya juga ya masih ada peluang gitu daripada bibitnya yang kecil usia dua tahun belum tiga tahun sudah dilatih kita untuk dibuahkan kasihan stres ya Nah di video kesempatan kali ini saya akan memupuk pon alpukat yang dimana alpukat tuh sudah besarnya sama seperti ini dan usia juga usia tanamnya sempat membuah juga dan ini di lahan bagian atas yang akan saya pupuk adalah di bawah pohon alpukat ini ya sama pohon alpukat yang dibawah tanam di barusan udah saya siram jadi jangan dulu kita langsung di pupuk buah juga MPK kemudian tanahnya itu kering di bawahnya ya itu yang dibawa masih saya siram supaya dia lembab dulu kemudian saya kasih nanti pupuknya dikocorkan ya terus kemudian disiramkan pupuknya juga ya jadi bagaimana kelanjutannya simak terus ya video sebelum selesai dia sama-sama kita sering dan selamat pagi di bawah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi sahabat di channel saya Rudian Putra seputaran tentang tanaman alpukat durian dan cukai serta pisang jadi disini saya melakukan penyiraman dulu ya dari tadi sebenarnya sudah saya lakukan penyiraman ini terlalu banyak bahkan air karena memang belum pernah saya siram sama sekali di musuh pengarau ini karena sengaja sampai jadi mau saya niatkan dibuahkan tanpa melawan pengeratan pada batang enggak kalau saya gak mau menyakiti yang penting dibikin stres dulu nah disini saya melakukan penyiraman karena ini mulai pupuk dengan pupuk MPK sahabat dengan pupuk MPK mutiara buah digabung dengan KCL ya mutiara buahnya kan untuk mempercepat mengeluarkan bunga buah sekasih halnya untuk memperkuat bunga buah supaya tidak gugur mana tahu abis si pupuk ini dia berbunga terus musim hujan datang kan nah sebelumnya saya dikasih lembab dulu nih dari tadi sebenarnya dikasih lembab dulu akarnya biar tidak kering karena yang mau kita gunakan pupuk itu itu ya pupuk MPK nggak boleh kering ya tanahnya nah disini mohon maaf tidak ada maksud untuk menggurusi apapun karena saya tahu saya dan pengalaman saya itu seperti itu nanti setelah di kota dikocorkan ini pupuknya boleh menyusul penyiramannya lima hari sekali saja jangan sering-sering jangan tiga hari sekali apalagi tiap hari ya kenapa alasannya karena nanti bukan menggularkan bunga buah melainkan dia kita terubus disimulir oleh bunga baru ya disimulir dari pupuk MPK nya nggak kebuah larinya kalau kita terus sering-sering kasih air gitu kalau memang niatnya mau dibuahkan dan pertama yang kita lihat usia tanaman terus batangnya juga kalau batang sudah seperti ini tuh sudah oke ya sudah ready untuk dibuahkan untuk kita latih karena batangnya sudah keras keras sih keras ya cuman sudah tua gitu ya dalam arti dia sudah masuk ke pasi generatif nah ini batangnya ke bawah tuh kalau saya biarkan dulu nih ranting-ranting ke bawah itu tidak saya ganggu dulu biarin diusahakan pohonnya juga harus sehat ya sahabat harus sehat jangan kita ambisi untuk dibuahkan sehat kan dulu pohonnya ya tapi dosis jangan berlebihan nanti kalau sudah diaplikasikan sekitar 23 sendok saja MPK mutiara nya kemudian KCL nya juga dua sendok untuk air lima liter rumpanya kan seperti itu baik kita geser selangnya dan terus saya kasih lembab sementara saya nampung air dulu ke ember fungsiun diaduk KCL dengan MPK mutiara nya lalu kita siramkan karena yang diatas pun seperti itu cuma hanya itu hari pakai pupuk MPK dan saya sekaligus akan mempersiapkan airnya serta MPK nya baik sahabat barusan dilewat dulu ini sudah dikocor apa sudah dikocor maaf sudah diaduk ya MPK mutiara buahnya Sampur KCL kelihatan kan biru ya itu pupuk dari MPK nya ya Bagaimana pengaplikasiannya kita mulai dari atas karena ini lahannya miring diusahakan jangan sampai kena batang ataupun daun ya mungkin sahabat juga tahu lah ya kalau pemupukan cerem buahkan seperti ini tidak asing dan sudah menjadi rahasia umum yang penting pertama kita lihat dulu usia tanamnya tanamannya ya cengkehnya awet cengkeh alpukatnya maaf jadi soal membuahkan itu kan mudah sebenarnya sahabat itu merawat tanaman dari kecil sampai usia dewasa seperti ini kan harus betul sehat dulu ya jangan dipaksa nanti stress dia ya ya yang penting kita sudah melakukan upaya untuk membuahkan pohon alpukat disini kalau buah dan tidak berbuahnya itu ya kita serahkan sama yang maha kuasa karena kita hanya bisa berusaha selebihnya Allah subhanahu wa ta'ala yang mengatur segala rencana kita manusia ya sahabat ya tuh kita menjalankan syariat saja dan mudah-mudahan syariat ini Allah menginjabah ya mudah-mudahan semoga ini cepat berbuah ya dan nanti untuk penyiramannya setelah dikocor dengan pk lakukan penyiraman lima sekali atau satu minggu sekali sampai dia begitu mengeluarkan bunga buah kau sudah dipangkas atasnya sudah pernah sayang dan lihat juga daunnya kalau memang daunnya masih terubuh jangan diumur dibuahkan harus minimal kuas seperti ini daunnya daun pohon alpukat oke sahabat ya mungkin sampai disininya dulu seputaran pemupukan supaya pohon alpukat yang cepat berbuah bulan-bulan ini bermanfaat dan yang lainnya masih banyak juga pohon alpukat saya masih kecil-kecil silahkan saya latih untuk berbuahkan dulu kalau lagi dengan pk dibiarkan dulu sampai dia betul-betul besar dewasa seperti ini dan saya tidak berharap untuk bawahnya banyak nih kalau sekarang usianya ya masih belum sampai tiga tahun kalau tiga empat atau lima sampai tujuh tahun itu diusahakan saya harus banyak ini buahnya terima kasih hanya itu saja mohon maaf setelah kekurangannya ketemu lagi di video saya berikutnya seputaran tentang tanaman alpukat durian dan cengkeh dan pohon pisang semoga ini berguna bagi kita semua khususnya baga bari bagi para petani pemula yang ingin bercocok tanam alpukat ya jika ada lahan kosong tanamlah alpukat karena perawatan alpukat jauh lebih mudah dibanding dengan pohon durian setahu saya dan kalau susah seperti ini pohon pengalpukat sudah tidak banyak terlalu membutuhkan air intensitasnya beda dengan durian durian sangat membutuhkan banyak air tapi tidak suka digendangi oleh air juga apa alasannya dia tidak mau sampai kena busuk akar ataupun kena jamur upas itu sangat rawan untuk penggurian baik terima kasih jadi hanya itu terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati